Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 137, bagian aktiviti 2. Ini kalian akan mengerjakan sebuah tugas, apa itu petunjuknya? Sebuah teks eksposisi analitik biasanya menggunakan bentuk simple present tense. Nah tugasnya adalah pilihlah kata-kata yang benar, yang telah ditebalkan ini, ini dia, dengan melingkari jawabannya yang benar itu. Jadi kalian memilih apakah predikatnya harus pakai S atau tidak. Nah bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini? Yang penting yang perlu kalian pahami bahwa kalau dia pakai S, maka subjeknya ini, ini subjeknya haruslah ketiga tunggal. Ya harus tunggal. Kalau tidak pakai S seperti yang di sini nih, facilitate ini, maka subjeknya itu harus jamak. Nah bagaimana kita menentukan dia ini tunggal atau jamak? Kita sementara ya, bagaimana kita menentukan dia tunggal atau jamak? Sementara ini adalah bentuk, kalimatnya adalah bentuk frase. Apa itu frase? Frase itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Jadi kata-kata tersebut tidak membentuk subjek predikat dan tidak membentuk makna baru. Jadi frase itu gabungan dua kata, tidak ada subjek predikat. Kalau ada subjek predikat artinya dia menjadi kalimat, bukan frase lagi jatuhnya. Nah jadi ini kalian harus mengerti arti dari subjeknya itu terlebih dahulu. Nah di sini apa artinya kehancuran, kehancuran dari ruang bagi alam liar. Nah apakah itu kehancuran tersebut tunggal atau jamak? Tentu saja ini yang merupakan tunggal. Maka kalian menjawabnya adalah pakai S, facilitates ya, facilitates ya, pakai S. Nah begitu juga untuk yang kedua. Ini juga bentuk subjeknya adalah bentuk frase. Air pollution, kolusi udara. Apakah itu air kolusi udara itu dalam bentuk tunggal atau jamak? Nah di sini jawabannya adalah dia berbentuk tunggal, maka dipakai reduces. Mereka itu juga yang di biodiversity loss. Ya di biodiversity lossnya ini adalah, artinya itu adalah hilangnya keaneka ragaman hayati. Nah di keaneka ragaman hayati ini merupakan tunggal ya. Jadi jawabannya adalah kompromisis. Begitu yang tiga dan empat hampir sama saja ya, karena tambah subjeknya, tambahan ELSO saja itu tidak berpengaruh banyak terhadap arti dari subjeknya. Nah kemudian nomor lima, climate change, perubahan iklim. Nah apa itu? Apakah dia merupakan apa namanya? Apakah dia tunggal atau jamak? Perubahan iklim di sini adalah tunggal. Maka menggunakan jawabannya adalah introduces. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.